Ditegur masuk ATM masih pakai helm, Kapolsek Komodo emosi annyaya sekuriti bank hingga babak belur. Kasus penganiayaan melibatkan Kapolsek terjadi di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Kapolsek Komodo AKP Ifat Sejarat diduga menganiaya Guido Andri Sandi, seorang sekuriti di Bank BRI Unit Ngorang, Labuan Bajo, Manggarai Barat, MTT. Melansir pos kupang, kejadian penganiayaan itu disebutkan terjadi pada Rabu 13 September 2023 pagi. Menurut pengakuan korban, kejadian bermula saat ia menegur terduga pelaku Kapolsek Komodo yang menggunakan helm ketika masuk ke ruang ATM BRI. Namun terduga pelaku tidak terima saat ditegur dan lantas memukuli korban. Korban yang tak terima kini sudah melaporkan oleh Kapolsek Komodo, AKP Ifat Sejarat, Kapolsek Komodo, dan Polres Manggarai Barat. Kapolres Manggarai Barat AKBP Arisat Mokom akhirnya buka suara soal pemukulan yang dilakukan anak buahnya, Kapolsek Komodo, AKP Ifat Sejarat, terhadap sekuriti Bank BRI Unit Ngorang, Labuan Bajo, NTT. Ari mengatakan peristiwa itu terjadi karena ada kesalahpahaman antara Kapolsek Komodo dan Sekuriti Bank. Pihaknya kini sedang mendalami kasus itu. Ia mengatakan jika terbukti melanggar kode etik profesi Polri, Kapolsek Komodo itu akan diberikan sanksi. Di sisi lain, Sekuriti Bank Gorang, Guido Andri Sandi mengaku kejadian bermula saat ia menegur terduga pelaku yang menggunakan helm ketika masuk ke ruang ATM BRI Ngorang. Namun terduga pelaku tidak terima saat ditegur dan memukuli korban, setelah itu korban pun masuk ke kantor untuk briefing pagi. Lalu saat korban keluar lagi ke depan, terduga pelaku kembali memanggil korban dan memukul korban. Selanjutnya, terduga pelaku membawa korban Kapolsek, di sana korban dipukul lagi bahkan dibenturkan ke tembok. Keluarga korban, Bonifacio Sadu mengaku kaget saat mendengar informasi itu, ia kemudian langsung ke Kapolsek Komodo. Gio dipukul di ruang tahanan Kapolsek Komodo oleh Kapolsek, saya lihat tadi. Pipinya bengkak karena dipukul dan dibenturkan ke tembok, sekarang dia sudah di rumah sakit Komodo untuk visum, katanya. Pihak Kapolsek sempat berusaha untuk memediasi masalah ini tapi korban menolak. Di sisi lain, Kapolsek Komodo, AKP Ivan Sejarat mengakui telah memukul Sekuriti Bank BRI Ngorang, Guido Andri Sandi. Ivans mengaku tindakan itu ia lakukan karena tersulut emosi usai ditegur korban. Saya pakai helm, ditegurlah saya, dia sampaikan beberapa kali, tersulutlah emosi saya. Saya mengaku saya salah dan minta maaf, ucarnya kepada awak media. Ivans mengaku dalam keadaan terdesak karena harus membantu orang tuanya yang sedang sakit. Ivans juga mengaku mengetahui aturan larangan menggunakan helm saat transaksi di ATM. Namun ia beralasan tidak ada logo larangan menggunakan helm di ATM, unit BRI Ngorang. Ivans membantah informasi yang menyebut pemukulan juga terjadi di dalam ruang tahanan Polsek Komodo. Keluarga korban kini telah melaporkan kasus ini ke SPKT Polres, Manggarai Barat pada Rabu 13 September 2023 sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Ayah korban, Maximus Jampu, merasa sakit hati dan tidak terima atas sikap arogansi yang dilakukan Kapolsek Komodo itu. Menurut dia, polisi harusnya melindungi dan mengayomi masyarakat bukan melakukan tindak sebaliknya.